Pemirsa formalin atau formaldehida sejatinya bukanlah bahan yang digunakan untuk makanan. Paparan formalin secara terus menerus menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi tubuh manusia. Siapa yang tak suka dengan nikmatnya olahan makanan berbahan dasar mie? Mie yang dianggap berkualitas baik umumnya adalah mie yang kenyal dan tidak mudah putus. Guna mendapatkan tekstur yang diinginkan, produsen minakal pun menggunakan formalin dalam proses produksinya. Padahal formalin bukanlah bahan yang boleh digunakan dalam makanan. Paparan formalin dalam jumlah tertentu berdampak buruk pada kesehatan manusia. Salah satunya adalah gangguan pada pernafasan. Paparan formalin dengan kadar lebih dari 1 ppm menemukan irritasi saluran pernafasan atas. Gejalanya adalah sensasi terbakar di hidung dan tegorokan. Jika kadarnya lebih dari 50 ppm, dampaknya lebih serius, yaitu pneumonia, bronchitis kronis, hingga kematian. Selain pernafasan, formalin juga berdampak buruk bagi penglihatan. Paparan formalin dengan kadar 0,03 hingga 0,5 ppm menemukan sensasi terbakar, perih, gatal, dan kemerahan pada mata. Jika lebih dari 100 ppm, akibatnya adalah cedera optik parah hingga hilang yang fungsi penglihatan. Sementara bagi kulit, formalin dapat menimbulkan ruam dan gatal-gatal. Dalam jumlah yang besar dan secara terus-penerus, formalin dapat menyebabkan dermatitis alergika. Formalin juga dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Gejalanya adalah mual, muntah, hingga sakit perut. Lebih jauh, formalin juga dapat menyebabkan kerusakan usus, kinjal, hati, pankreas, hingga limpa. Terungkapnya pabrik mie yang masih menggunakan formalin dalam proses produksinya, membuat masyarakat harus lebih jeli dalam mengonsumsi mie. Kenali ciri-ciri mie berformalin agar terhindar dari dapat buruk formalin bagi tubuh. Terima kasih telah menonton!